Oke, sekarang kita akan coba sambungkan laptop saya ke mikrotik itu langsung. Ini masuk. Oke. Ini lagi. Oke, ini kondisinya sudah kabel disambungin ke situ. Oke, pakai doa. Mudah-mudahan nyambung. Oke, ini kondisinya router mikrotik baru di-reset ya. Ada yang mau duduk sini nggak? Kalau nggak saya aja yang ngerjain dia biar cepat ya. Tadinya kalau mau duduk sini, mau nyobain. Yuk duduk sini lah. Sini. Biar. Ini yang berani perempuan ya di sini ya. Jadi sebuah-buah. Yang maju pas siwat kita. Apa itu ya Pak? Suci. Suci. Ada yang muda, ada yang suci. Oke, sekarang saya mau ngecek. Saya bisa nyambung nggak ke mikrotik itu. Saya dapat IP address nggak dari mikrotik. Ya kan? Jadi pertama kali disambung, kita harus ngecek. Saya dapat IP address nggak dari mikrotik. Cara ngeceknya kira-kira gimana? Kebayang? Belum kebayang? Belum Pak. Oke. Cara ngecek yang biasa saya lakukan, Saya biasanya masuk ke terminal ngecek IP address. Oke. Belum masuk ke terminal Linux ya. Sudah pernah belum? Belum kan? Belum Pak. Itu terminalnya sebelah situ tuh. Kiri atas yang warna hitam. Diklik aja. Ini pakai mouse ini aja lebih enak. Yang ini Pak. Ya, klik. Oke. Bikin tab baru. Ini plus. Oke. Digedein. Ini masuk ke yang itu. Yang sini, yang ini. Yang ini Pak. Ya. Klik. Plus. Klik lagi. Ini Pak. Ya. Plus lagi. Biar gede aja hurufnya, biar enak kelihatannya. Masuk lagi. Plus lagi. Biar gede. Oke. Lagi. Udah gede kan enak kan kelihatannya? Oke. Udah ya? Sekarang kita jadi, paling enak kita jadi super user. Super user adalah admin. Oke. Supaya jadi super user, perintahnya kalau di Debian, su. Su aja. Kalau di Ubuntu, sudo spasi su. Jadi tergantung, kita pakai Debian atau pakai Ubuntu. Karena ini lagi saya pakai Ubuntu, saya akan perintahnya, sudo spasi su. Tulis, sudo spasi su. sudo spasi su. Enter. Udah, enter aja. Jangan dengerin temen-temennya, emang rada-rada. Sekarang masukin password. Udah tahu password saya? Jangan kasih tau yang lain ya. Oh no. Sepertinya ini. Udah sampai 8. Enter. Oke. Password udah dimasukin. Perhatikan, tadi awalnya dollar. Dollar adalah user biasa, Parker itu jadi super user ya. Anda akan melihat ini, kalau Android Anda dirute. Ya kan? Jadi Android kalau dirute, bentuknya kayak gini juga, sama kan? Karena Android itu Linux juga, sama. Sebetulnya dalamnya sama aja, lu aja pada ditipuin. Oke, sekarang kita pengen ngecek IP address-nya berapa. Ini saya gedein aja, biar gampang ya. Biar kelihatannya full. Untuk ngecek IP address, kalau pakai Debian, kita biasanya pencet IP spasi out. IP spasi out. Enter. Oke. Ini dia. Eh, kok satu sih? Satu loh. Nih. Berarti defaultnya dia satu-satu ya? Yang apa-apa juga sih? Gue ganti IP. Yang apa-apa? 81 kan? Di IP kayaknya nggak? Hah? Enggak, gue nggak ada. Gue nggak pakai tadi IP. Oh iya. Coba-coba. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, biarin. Berarti dia satu-satu. Coba-coba, bentar ya. Jadi IP-nya bukan 81, harusnya 8 kan? 192.168. 8. Harusnya 8. Tapi saya dapatnya 1 nih. Jadi, ada masalah di riset tadi. Oke. Sekarang saya pengen tahu IP dia berapa. IP saya adalah 192.168.1. Sekian. Saya pengen tahu IP dia berapa. Cara nge-set, nge-check IP-nya dia berapa. Pakai perintahnya net start. Net. Net. Start. Nyambung. Nyambung. Itu mundur. Net start itu mundur dia ke belakang. Start. Spasi. Minus. nr. Tulisan, Pak. Minus. Minus. Ini nr. Enter. Oke, benar IP-nya dia. Ini IP-nya dia yang ini nih. IP mikrotiknya satu-satu. Nah, mudah-mudahan password-nya. Tahu nih password-nya. Gue gak tahu password-nya berapa. Coba kita pakai web aja ya. 192.168.11. 168.168.11. Ini seluruh nih. Ngereset tapi gak ke-reset. Enter. Oke. Bukan, 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 bukan. Oh, bridge. Oh, bridge itu. Dapat IP dari sana kali. Dari jaringan situ kali. Ini bridge-nya. Ini kan bawa asli yang ini. Asli dari apa na? Indy Home ini. Bridge ini. Lepasin, lepasin. Indy Home-nya lepas. Gak dapat IP-nya. Gak dapat IP-nya. Hah? Bridge dia. Ngereset lagi. Ini ada kotak ini kan? Ya. Berarti bridge. Coba bentar, connect dulu. Ini bridge aja. Gak dapat IP nih. Bridge ya? Itu masuk ke sana ya? Iya. Berarti masih belum kereset. Belum kereset. Reset lagi. Masih gagal. Resetnya. Reset. Reset lagi. Reset lagi. Reset lagi. Ini jarumnya. Punya suci. Ini jarumnya suci hati-hati. Nanti kotor. Nanti kotor. Soalnya tangannya Pak Bimo ini. Pak Bimo ini. Hehehe. Seru. Nanti biasanya kalau baru direset. Username-nya apa? Tahu username-nya apa buat masuk? Admin password-nya? 123 Biasanya password-nya kosong Gak ada password Jadi ingat ya Kalau baru di-reset username-nya admin Password-nya kosong Oke Coba Dia minta IP dulu Tunggu selesai booting dulu Udah bootingnya udah jadi belum? Udah Gak ada minta IP belum? Belum dapat IP nih Oke ini lagi connect Jadi kita bisa lihat kondisinya Dia lagi berusaha nyambung Belum, belum nyambung Belum nyambung Belum Gak dapat IP Saya ngeliatin ini ya En, P0, S3, 1, F6 Masih belum dapat IP Versi 4 Belum dapat Oke Ini gak dapat IP terus nih Gak ada minta IP Lu cambungin kemana itu? Seter 2 Seter 2 Coba Saya maksa nih Saya akan mau maksa ya Saya maksa minta IP Nama interface-nya adalah ini Saya copy DHA Client Nama interface-nya Oke Jadi itu cara buat maksa Saya minta dong Minta IP address Ke router caranya gitu DHA Client Nama interface-nya Connection fail Tidak ada apa Sudah kereset gak ada konfiknya Kereset gak ada konfiknya Kalau enggak pakai router saya aja dah Kepaksa deh keluar Harta karun Harta karun saya dikeluarin Yang itu dikonfik aja Saya akan keluarin harta karunnya Ono Ono juga punya router sih Emang cuma resemkan satu doi Yang punya router banyak Yang punya router satu kunci Cuman ini Luternya Luter jadul Itu luka bagus-bagus Ini luter yang lebih celet Cuman yang ini jalan Yang itu gak gak jalan Oke Kita akan nyambungin ke router yang ini aja Sorry Colok Udah Oke 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 Lampunya Ini kondisi lampu udah nyala Udah nyala ya Bukan selanjutnya Lampu nyala Dua-duanya udah Jadi Port satu nyala Port dua nyala Port satu Sambungin ke Di track disini Port dua nyambung ke lektor Gitu ya Dua-duanya udah nyala Kondisinya nyala Oke Sekarang kita akan coba Masuk ke lektor itu Biasakan Biasa kan kalau pakai Linux Jangan pernah jadi orang terlalu rajin Tidak baik Tidak baik jadi orang yang Anak yang rajin Tidak bagus Anak yang males Coba Net start Enter Ini kelihatan Oh IP nya bukan 888 rupanya IP nya 888 ya Jadi IP nya 88 Jadi IP router nya adalah 192.168.881 Oke Sekarang IP saya berapa Panah ke atas lagi 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 Oke IP min A Enter Ini IP nya dapat yang ini 88189 Oke Sekarang saya akan nyambungin ini Makhluk ini ya Makhluk ini akan saya sambungin Dan Ini aja Siswa 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 Nyalain lagi Nyalain lagi Udah pernah nyalain server belum? Belum Udah pernah nyalain server? Belum Mau nyalain server? Iya Mau Iya mau Oke Pernah pegang server? Belum Pegang server? Colok Colok Servernya colok dulu Colok dulu Ya udah Colokin kesana Udah 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 Oke Colokin ke itu Iya Siap Colok Ayo colok kemana Ayo Bingung Ayo Banyak banget ya Bingung Ya Kalau kasih Lihat ke teman-temannya Udah dicolok nih Server sudah dicolok Yakin udah Ternyata Udah Udah Dinyalain Taruh Taruh Server ini Mungkin ke router juga ya Ingat ya Ada kabel Oh kabel banyak Oh udah Ya colok Coba Coba Kabelannya yang mana Colokannya yang mana Ayo Halo Yang mana Kabelan Selokannya yang mana Halo Belajar Belajar Cari Temennya boleh ngasih tau Pas sama aja gitu Mak Cari Bener ya Bener ya Yakin bener Temennya ngasih tau Bener salah Ya udah 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 Cerokin ke router Ini masukin ke router Yang ini Yang ini yang lagi jalan Cari Cari yang kosong Cari Cari lubang yang kosong Cari yang kosong Cari yang kosong ya Pegang bawahnya Nah Udah Udah Langsung Ini servernya mati Ini servernya mati Nyalain lagi Kemudian out offnya Coba 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 Kurang Ditekan Kurang Ditekan Surfer Sudah mulai Nyala Terima kasih Banyak Namanya siapa Deri Deri Cuci Mudah Deri Siap Oke Servernya Sudah mulai Dinyalakan Sekarang Saya akan Nyo Ngecek Saya bisa Berhubungan Dengan Server Nggak Kira-kira Cara ngecek Coba Teman-temannya Kasih tau Cara ngecek Sambungan Dari laptop Saya bisa Nyambung Server Pakai Perintah Apa Bukan Bukan Pakai DHC Client Ya DHC Client Itu Buat Minta Nomor IP Kalau Mau ngecek Sambungan Dari sini Masuk Sini Pakai Perintah Apa Halo Halo Belum Tahu Belum Kita Tanya Ke Asisten Asisten Ini Soalnya Yang Jago Nyangguk Pakai Perintah Apa Pak Bimo Pak Pake Pink Udah Pernah Tahu Perintah Pink 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 Nulisnya Gimana P-I-N-K P-I-N Kalau Kata Suci P-I-N-K Itu Karena Cewek Tahunya Pink Pake K Karena Suci Perempuan Jadi Pink P-I-N-K Kalau A Kalau Cowok Pake G P-I-N-G Ya Cuci Tulis P-I-N-G Spasi Kita Cek Sambungan Ke Router Dulu Ya 192 192 192 168 188 181 Enter Nyambung 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 ya Ini Dia Ngasih Tahu Kalau Kita Ngirim Dari Dari Laptop Saya Ke Router Balik Lagi Butuh Waktu Berapa Detik Berapa Detik Itu Waktunya Berapa Detik 0,2 Millidetik 0,2 Millidetik Itu Berapa Detik 0,2 Millidetik 0,0 0 0 Detik Jadi Sebenarnya Waktunya 0,0 0 0 0 2 Detik Lama Atau Cepat Cepat Sekali Itu ya Maka sekali Ini cepatnya Kontrol C Ini Dia Ngasih Tahu Tidak Ada Paket Yang Loss Tidak Ada Paket Yang Ilang Oke Sekarang Kita Akan Coba Sambungan Ke Server Panah Ke Atas Angka 1 Diganti Sama 2 Buang Ganti 2 Jangan Lupa Baca Bismillah Tapi Tunggu Itu kan 8 Kayaknya 88 Maaf Saya Lupa Maaf Kayaknya Ono Lupa Coba Enter Hidup 88 Berarti Ono Lagi Lupa Maaf Ya Ono Sudah Bisa Lupa Karena Ono Orang Tua Boleh Doh Dan Ono Ini Termasuk Orang Yang Paling Tua Di Ruangan Ini Ya Kira Kira Kayak Dari Kalian Umurnya Ini Nyambung Perhatikan Tadi Router Berapa Detik 0,02 Ini Berapa 0,04 Lebih Lama Ya Kenapa Lebih Lama Karena Sambungannya Tadi Dari Laptop Kalau Router Kan Hanya Laptop Router Sekarang Sambungannya Laptop Router Server Server Router Laptop Jadi 0,2 Tambah 0,2 Jadi 0,4 Bayang Ya Coba Ctrl C Coba Kita Lihat Sambungan Ke Internet Ping Ping Spas Ping Spas Ping Ya www.google.com Google.com Oh Pakai 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 www.google.com 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 Butuh berapa detik 0,0 Nah sekarang lagi ketik 28 28 28 Jadi 0,0 0,028 Lebih lambat ya Ya Pak Karena ke internet Ya internet akan lebih lambat daripada yang ada di depan hidung Terus ya Bayangkan Artinya apa Kalau kita Belajar online Pakai server punya Dignas Sama belajar online Pakai server punya SMK Negeri 1 Lebih cepat mana? SMK Negeri 1 Solok Selatan Jadi kalau Dignas bilang Coba Belajar online Pakai Dignas Bakal lama Yang lebih cepat Yang Solok Selatan ini Sebetulnya Betul ya Coba kontrol C Sekarang saya pengen ngasih lihat yang namanya Mikrotik Buka browser Buka browser Masuk ke 88 1 192 168 Itu 11 kan? Ganti 11 jadi 88.1 Ini memang Rappopnya rada ngacok Keluar kayak gituan Suka gitu Gak tau kenapa Rada bego Nih kita masuk ke router Bentuknya seperti ini Jadi si Mikrotik bisa kita konfigurasi Maka web sebetulnya Disitu ada tulisan webconfig Diklik aja webconfig Webconfig di bawah Diklik Webconfig Oke Sekarang saya pengen Mengkonfigurasi Ada dua pengen dikonfigurasi Satu IP addressnya berapa Tapi gak akan dirubah Biarin aja 881 Yang kedua adalah Wifi nya namanya apa Gitu ya IP address IP address ada di internet Ada di bridge Ada di IP address Ini ada tulisan IP sebelah kiri IP Ya klik Buahnya ada address Klik Nah kita bisa lihat disitu IP addressnya 192 yang bawah 192-168-881 Kalau mau dirubah Tinggal di klik aja itu Klik dua kali Coba Yang bawah Ya klik dua kali Nah itu bisa dirubah Jangan dirubah ya Jadi kalau mau merubah Cuma di klik dua kali IP addressnya dirubah Sudah gitu di atas ada kata-kata Apply Oke sama apply Itu kita merubah IP address Oke Sekarang Tolong nanti masing-masing Lihat Routernya nanti aja Nanti ya Lihat Routernya IP nya berapa Kalau bisa masuk Syukur Nanti lihat Pakai netstat-nr Atau pakai apa Kita cek IP nya berapa Kalau bisa masuk Bagus Saran saya Jangan dirubah Soalnya nanti Diubah Jadi gak usah dirubah Cuma kita lihat IP nya berapa Yang perlu kita set Benar-benar di set Adalah Nama hotspot nya Oke Sekarang saya akan Merubah nama hotspot Oke Ada yang tau Kira-kira Dari menu sebelah kiri Kita masuk kemana Supaya kita bisa Merubah nama hotspot Coba menu sebelah kiri Kita masuk ke klik Menu apa Supaya kita bisa Merubah nama hotspot Nama hotspot nya Nama wifi Supaya kita berubah nama wifi Klik menu yang mana Hotspot Emang ada hotspot Ada 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 Oh Gaknya itu Bukan itu Jangan Jangan yang hotspot Yang hotspot Itu buat urusan Voucher dan sebagainya Iya kan Buat voucher Atau Ocon lah Itu buat Ocon Buat voucher Sebagai macam Kita bukan buat Yang itu Kita buat nama Wifi Ada apa Aku hati Aku hati buat apa Hah Aku hati buat Hitung Hitung Bukan Bukan Itu Ini saya sambil melihat Asisten ini Yang gamonya Yang ini dua Ocon Ocon Biasanya Setting ya pak Wireless Oke Klik wireless Klik wireless Itu sekali Oh ini Ini Satu 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 Ayo Ayo Klik wireless Ini Ya klik tuh Ya udah klik Itu kelihatan Ada satu lagi Nyalang wireless Diklik aja Yang lagi Satu lagi Nyalang Nah Bawa 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 Ya itu Ya Boleh diklik Bawa Ya Wlan satu Wlan satu Oh namanya Wlan satu Wlan satu Dikanti suci Silahkan suci Ganti Kasih nama apa Silahkan Bisa ditar Satu sosial Bukan itu Bawahnya Wlan satu Dikanti Bukan itu Bukan itu Bukan itu Salah Macau Ya Mauin lagi Mauin lagi Ay Ay Nah Namanya Bukan mikroti Gue tepik Bukan juga Nih anak-anak Brises Ini namanya Jadi yang dilihat SSID SSID Namanya Bukan namanya Mikroti Sedangkan akan kita ubah Jadi SMK SMK M1 Souser Bikin Boleh pakai spasinya Gak usah pakai spasinya Bisa 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 pakai spasinya Terus badan Terus kebitan saya Terus Mau pakai caps lock Sudah Kalau suci Anak-anak maunya Pakai caps lock Langsung Pakainya Murug badan Saya seneng Dari kering bahasa Padangku Sudah 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 SMK N1 Souser Sudah 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 Oh harus di default, entah dulu ini kita save dulu aja ya, kita save dulu Ada di paling bawah Kalau Linux ada juga Windows? Ada juga Linux Linuxnya gak apa? Gimana? Atau memang spesial? Entah, Linux bisa pakai web juga Pakai Windows tadi, tidak pakai Windows bisa pakai web juga Maksudnya pakai Windows di Linux? Saya kan pakai Windows biasanya kalau di Windows kan, karena kalian kalau di... Eka, App Play tuh, menu nya ada... Iya kan? Bisa pakai Windows, bisa pakai web Kenapa saya pakai web, supaya bisa pakai Linux Soalnya saya makainya Linux, kalian bisa jalan Windows Dan saya pasang Windows yang mau makan Ini apa pak? Diteretapkan ini Ini apa yang disini? Oke, oke Save, App Play Oke 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 Nah sekarang security profile nya kita merubahnya di mana? Di wireless Security profile ya itu? Security profile ya itu? Security profile Di wireless bisa? Marek Itu security profile Di site connect list lah Mana sih kalau ada baca tuh? Itu ada security profile Nah, kita klikin itu security process Profile 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 itu? Ya udah, di klik tuh, ditambahin aja Ada denyo Eh? Nah, di kasih nama apa? Di kasih nama Di kasih nama Di kasih nama Di kasih nama apalah? Password aja Password aja katanya Pak... ini Alam Di kasih nama password Tapi nanti password nya Pasword Terus aja password Pasword Password B A S K B A S K B A S K B A S K B A S K B O R D Nama profile aja Mode nya diganti Mode nya diganti Mode nya diganti Jangan NAN Rubah, NANE, Klik NANE Dynamic Pakainya yang dinamikis Bukan strategis, dinamikis Terus kita pakai yang mana lagi BPA2PSK 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 katanya Oke Sekarang tiga passwordnya ditulis Disini Passwordnya Jangan pernah pakai password 1234 Jangan kayak gitu ya 111 gak boleh Jadi passwordnya sudah bikin susah banget Misalnya contoh password yang susah adalah Ini password saya Bikin sambil semedi Sikir 7 hari 7 malam Beli paket dong Saya pakai dong Itu password paling bagus Itu password Kaum kafir Kaum fakir 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 itu lah Sedihkan dong ya kan Kafir Alhamdulillah Maaf ya, maaf ya Bukan Yang akan dikulir Lampu-lampu sembarangan aja Apa tadi? Sembarang aja Sembarang aja Sembarang aja Langsung juga temen kita Sembarangan aja Nggak pakai spasing Sembarang aja Sembarang aja Tapi ini nggak akan pulang aja biasanya yang aman yang WPA2 aja WPA gak kalau aman WPA terlalu banyak yaudah udah ini safe to apply atas oke cuma karena disettingan wirelessnya tidak di apa model seperti nya tidak dipakai pakai default aja default itu tidak ada password sekarang kondisinya sudah dipakai udah? oke nanti kita bisa masuk semua nanti handphone-handphone bisa masuk ke sini silahkan ini kita coba pakai ini ya pakai wifi ya ini kabelan saya cabut nih bukan sulap bukan sihir kabelan dicabut nih ini kabelan yang masuk laptop cabut ya oke cabut coba wifi nya di scan gue belum tahu nge-scan wifi ya klik ini ini wifi masih off saya select network saya turn on turn on dia nyari wifi yang ada disini apa aja wifi nya masih banyak banget ada wifi yang ini SMK1 sosial ya gak pakai password karena orang yang punya SMK1 sosial orangnya baik banget eh kalau sama wifi gak pakai password bagus connect langsung connect itu awal ibadahnya itu gak terhitung pahalanya tapi kalau dipakai itu berjudi dosanya yang dosanya judi oke kita sudah masuk ke SMK1 sosial ini udah keliatan nyambung dan udah gak pakai password sinyalnya bagus banget itu full kan bagus ya sekarang coba kita masuk ke 192 168 882 buka browser lagi buka tab lagi buka tab lagi tab yang ini plus 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 192 168 882 882 192 168 192.168.88.2 168.88.2 168.88.88.2 oke oke ini masuk halaman apa ini halaman apa ini halaman halaman defaultnya Apache ya Apache itu web server ini halaman defaultnya saya akan masuk ke perpustakaan yang ada dalam server ini disini ada perpustakaan oke ditambahin 882 ditambahin slash udah itu mouse nya kedua-dua pencet kedua udah ke atas klik aja situ ya klik eh jangan di jangan di select klik aja oke tambahin slash garis miring garis miring ya masalahnya saya lagi lupa nih slash nya apa ya kalau gak salah pustaka coba tulis pustaka pustaka enter oke ya masuk ya ini adalah perpustakaan di kita oke yang saya bilang tadi kuruan ratusan ratusan ribu buku cuman yang ini lebih dikit ini gak sebaik ratusan ribu buku ini gerak-gerak setengahnya aja kalau yang ratusan ribu buku ada di komputer yang yang gede yang tengah jadi yang di komputer tengah itu di bawah itu udah di copy 100 ribu buku yang ini setengahnya aja coba kita masuk ke library 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 aja yang bawah dulu nama klik library oke disitu ada pendidikan SD SMP SMA SMK itu adalah buku-buku pegangan SD SMP SMA SMK jadi nanti kalau pada punya adek di SD atau SMP atau SMA bisa diambil bukunya kalau ini dari SMK coba klik SMK ini ada buku apa itu akomodasi perhotelan ada buku bahasa Indonesia akutansi alat koper teknik ukuran ada biologi pertanian ikan segala macam ada buku-bukunya ada semua jadi kalau buat teman-teman yang di SMK silahkan di copy bukunya bisa di copy baris ya jadi bukunya ini gratis ini udah di copy ada di situ ini boleh di sini ya pak apa itu namanya kepanjangan ya boleh bisa di sini aja boleh di linem namanya ini kepanjangan apanya oh itu yang di sini kan enggak pak ini udah kesini sih ini mah di sini aja di komputer ini beda komputer ini Teng ini pak nah itu bagiannya pak boleh boleh dirinya enggak boleh enggak boleh enggak suka itu yang punya perusahaan ya ini pak alam lagi stres karena kasih namanya panjang panjang soalnya biar gampang nah ini itu jelitnya wino namanya anggih wino sih coba ya bebas merdeka oke udah beres ya sekarang kita masuk lagi ke back lagi back 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 itu panah ke penyanggir ya panah giri panah giri atas panah giri ya klik itu lagi klik itu oke coba lagi klik lagi panah kiri disitu ada panah kiri lagi baik disitu ada library 2 library 2 ada books disini ada beberapa buku ini kan TKJ apa FL TKJ kalau TKJ bukunya yang gitu networking jadi networking yes networking mau belajar apa kasih coba sebut mau buku apa TKJ pakai bahasa Inggris ini bukunya bahasa Inggris semua ayo sebut kalau coba cari bukun cara nyarinya gini ctrl F ctrl F ctrl F ctrl sama F lagi eh coba ctrl F lagi ini keluar saya klik disini kita misalnya pengen cari wan ada wan muda ada wan ala itu wan lain ya tulis wan wan b a n enter ini ada empat yang ada wan nya nih ada komputer networking from lan to wan terus coba next lagi disini ada networking lan and wan next lagi ada multimedia database ee retrieval ee ini wan ini wang bukan wan itu nama orang terus ada lagi data communication network device operation using lan and wan networking jadi kira-kira cara kerjanya gitu ya masukin kita pengen kata kuncinya apa langsung dapet nanti bukunya cara minjem buku ke perpustakaan gimana cara minjem buku ha apa ini gak usah ini cukup di klik aja bukunya di klik ini misalnya kita pengen pinjam di klik aja gini klik oke langsung bukunya bisa kita baca beres ya bahasanya bahasa Sunda jadi anda harus belajar bahasa Sunda dulu buat baca buku ini ya ini saya gedein ini bahasa Sunda nih ini bukunya gak banyak cuman sekitar ini satu buku cuman sekitar 800 lembar 800 lembar iya 800 bener lebih oh 800 bener jadi betul kata suci bukunya cuman sekitar 800 lembar bahasa Sunda ya bahasa Sunda ini ya oke beres ya sudah di kampung Inggris iya pak iya pak iya beres ya beres ya eh saya di saya di Tangerang Selatan kita lagi ngajarin anak-anak buat sekarang handphonenya pakai berapa G 4G 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 saya lagi ngajarin anak-anak di Tangerang Selatan eh ini ibu telah dia alumni SMK kita lagi ngajarin buat bikin sendiri 5G bikin sendiri 525 ya ini kan 4 4 tapi bukan bikin sendiri kan pakai punya trakom misalnya ini bikin sendiri 5G 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 enter ini softwarenya ada di sini semua ini 5G 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 Slash dari semiring Moodle M-O-O-D-L-E Enter Oh, salah, betik pasti Oh, huruf besar Terlalu semangat dengan huruf besarnya Huruf kecil O-O-nya O-O-D-L-E Enter Oke Kita lagi masuk ke modal Oke Dan ini Ini ada kelas 1 IPS Kelas 9 PKN Kelas 7 Matematika Kelas 12 Bahasa Inggris Kelas 12 Bahasa Indonesia Kelas 12 Matematika Oke Sekarang kita akan coba Kelas 7 Matematika Ini kelas berapa pada? Kelas 12 Kelas 11 11 ya 11 Oh, kelas 12 Saya akan masuk ke kelas 7 aja Matematika ya Coba kita lihat Bisa enggak Username-nya admin password-nya Lupa lagi apa? Saya masuk aja Login Password-nya udah lupa saya apa Dimasukin ke sini Oke Disini ada quiz tryout Tryout buat latihan ujian ya Dan tadi ada kelas 12 juga sih Sebenarnya cuma enggak akan saya pakai Kita pakai kelas 7 Matematika Oke Oh, belum ada saya masukin pertanyaan Saya akan masukin dulu pertanyaan Oke Ini saya masukin pertanyaan ya Oke Bentar Masukin pertanyaannya Mana sih Matematikanya kok enggak ada Oh ini Oh enggak ada ini Matematika Oh ini ada Kelas 7 Matematika ada ya Saya akan Tambahin Empat Pertanyaan aja ya Coba kita coba Oke Kita coba ya Quiz Oke Kita coba ya Ini pertanyaan buat kelas 7 Buat bukan kelas 12 Coba Diketahui A 1 3 5 7 9 B 0 3 6 9 Maka A U B Adalah apa A C A B A B Sebut aja B C C Yang mana A U B Yang C Yang G Udah C Cuci Klik C Oke Ke bawah Ke bawah Ke bawah Klik Next Sekarang Jika Setelah Diketahui X X X lebih kecil 6 X Bilangan Asli Sedangkan Y Y Antara 1 Sampai 5 Anbot Apa itu Itulah Element Integer Maka X Itu Y Adalah Apa Ini Kas 7 Kas 11 Kas 7 Kas 11 Ya Bisa Bisa Dong Ter Abis B Sebut B B B Ya B C C C C C Ya Udah C Ikutin Aja Max C C C Udah 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 Terus Yang ini Jika B Ini A B C Yang penting Yang mana Coba C C B B B B B B B B B Next Oke Terakhir Nilai A Sama dengan 10 Nilai B Sama dengan 9 Maka nilai A Itu B Sama dengan B Ini gimana sih Maka nilai A B A B Ya udah B A A Yang penting A C A B A Ya udah B Finish Ok Tuahir 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 Itu adalah Submit All And Finish Submit itu yang bener cuma 2 1, 2, 3 salah oh 2 gak jawab tadi ya tapi ini bisa dikerjain jadi tadi saya sampe aja dong Pak adalah SMK Menteri 1 itu akan bikin seperti ini dan Anda bisa lakihan soal setiap hari gratis kalau sudah pakai kuota, kalau pakai pulsa ke server yang kita buat terus juga kalau untuk perusahaan bisa diambil gratis jadi yang akan dibikin mudah-mudahan Pak Alam sama guru-guru yang lain bisa juga bikin soal-soal buat SMP Anda-anda bisa bantu buat bikin soal buat SMP juga supaya adik-adik SMP kita jadi pinter-pinter latihan soalnya dimana? latihan soalnya pakai wifi masuk ke server SMP 1 mereka bisa latihan soal tidak perlu pakai kuota tidak perlu pakai kursa tidak perlu pakai telkomsel tidak perlu pakai SL gak usah pakai operator pakai operator namanya SMP dan ada satu soal share dan itu hanya satu-satunya di rekomendasikan kayak gitu SMP saya kasih contoh yang udah operasional masuk ke tab baru plus tulis tangsel belajar apa Pak? tangsel kalau ini kan sosial kalau ini tangsel tanggal selatan belajar kalau gitu tambahin ujungnya slash model udah ya? udah 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 ya udah pilih itu nah ini udah lebih lengkap kelas 1, 2, 3, 4, 5, sampai 12 ada semua kalau di tangsel di tanggal selatan kebetulan server ini udah jalan ini yang bikin bukan SMK yang ini yang bikin adalah pemerintah kota tangsel bikin kemudian siswa-siswa di tangsel SD, SMP, SMA dia pasang wifi gratis di kelurahan kecamatan jadi siswa SMA, SMK, SD di tangsel bisa belajar online lewat wifi gratis di kelurahan kecamatan masuk ke sini gak usah berpulsa cuman kebetulan di Solok Selatan ini belum sampai situ ilmunya jadi saya berharap anda-anda yang di SMK yang satu bisa bikin seperti itu nanti kalau Pak Wali atau sekdanya berhasil diyakinkan nanti malam nanti kalau dia mau kita udah punya anak-anak yang pintar-pintar ini buat bikin kita di sosial jadi bentuknya kayak gini coba modalnya diganti sama pustaka atau library lupa modalnya diganti buang modalnya aja dibuang klik dua kali klik dua kali modalnya dibuang modalnya dibuang coba diganti pustaka antara pustaka sama library saya lupa pustaka enter oh gak ada ganti lagi berarti library modalnya diganti modalnya diganti oke library gitu Pak ya library bahasa inggris ya apa ya pustaka lupa 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 yaudah lupa tapi dia juga punya kayak gitu coba-coba saya lihat coba saya lihat bisa kelihatan sih masuk ke sini ya misalnya masuk ke kelas 12 saya yang sering 12 ini 12 saya coba masuk ke matematika misalnya login dulu oh bukan coba saya akan ini batal ah ah maaf lupa 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 enggak ada ya library enggak ada coba perpustakaan per pustakaan enggak ada pustaka ini lagi penasaran lupa pustaka pustaka kalau di Jawa kalau di Jawa jadi di mall ya oke saya butuh dua berapa orang buat ini membongkar ini masing-masing dua orang dua orang dua orang butuh empat orang pegang dua dua empat orang maju jadi dua orang dua orang dua orang oke oke di suasana sebuah situasini pegang satu unit, pegang satu unit mister, udah kembali kepada diri disini deh, disini sampai di belakang itu kasar siapa dulu? tono? iya boleh gak apa-apa disini? sampai di belakang terus satu di belakang itu disini deh, di belakang di belakang kameramen siap? kameramen siap? kameramen siap? ya gini, saya, pertamanya saya pati dulu suci boleh kembali lagi ke asalnya kembali ke asal kita beri tepung tangan dulu buat suci weee Terima kasih.